Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube semuanya Dimanapun kalian berada Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya Sesuai judul videonya yaitu Cara membuat thumbnail dari aplikasi Pixelab Ya, di video kali ini Saya akan berbagi cara bagaimana Caranya membuat thumbnail youtube Dengan aplikasi Pixelab Sebelum kita masuk ke materinya Perkenalkan dulu, nama saya Anggi Setiawan Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan share ke teman kalian semua Oke, pertama-tama yang kita butuhkan adalah Aplikasi Pixelab Langsung saja kita buka aplikasinya Oke teman-teman semua Jadi seperti ini tampilan awal dari Pixelab ya Oke, langsung saja disini ada Untuk baru Ada tulisan new tag, kita hapus saja dulu Jadi kita langsung praktik saja Pertama kalian klik titik 3 di pojok kanan atas Oke, kalau untuk membuat thumbnail youtube Itu kita ubah size-nya dulu atau ukuran gambarnya dulu Kita pilih image size Kita pilih youtube thumbnail yang ini ya Lalu kita klik ok Lalu ukurannya akan berubah Pertama-tama kita tulis dulu aja ya Text-nya Oke, kita klik Pilih A ini Yang paling bawah pojok kanan Yang paling bawah ini Lalu kita pilih edit Oke, kita edit text-nya Ini contoh saja ya Oke, kemudian kita ukurannya dibesarkan sedikit-sedikit Seperti ini ya Kemudian kita pilih Font ya Bentuk font-nya Saya biasa pakai yang ini kayak bentuknya Ukurannya sekitar segini 11 Kita ganti warnanya yaitu Kita pilih warnanya Kuning Kita pilih warnanya kuning Kita kasih tepi tulisannya ini yang Oke, kayak gini hitam Biar enggak bersinar Kita kasih shadow dulu ya Oke, shadow Sudahnya saya kasih warnanya hitam Seperti ini teman-teman Kunci dulu ya ininya Supaya enggak bergerak Bergerak Oke, langsung kita kasih tulisan lagi Oke Oke Oke, biar enggak edit-edit lagi Kita Copy saja tulisannya ini teman-teman Oke, kita copy Kopiannya, kita edit lagi Kita edit Channel YouTube Kemudian kita ganti warnanya Merah Shadownya Shadownya saya ganti warna putih teman-teman ya Biar enggak kelihatan Oke, seperti ini Kita copy lagi teman-teman Bikin hitam lagi Thumbnel YouTube Kita edit lagi tulisannya Caranya sama ya Seperti yang tadi Oke, guys Kita tambahin lagi Satu lagi Thumbnel YouTube Keren Strokenya saya ganti warna Hitam Sudah ada hitam ya Saya tebalin lagi strokenya Saya kasih 15 Shadownya saya ganti warna Putih Biar lebih jelas lagi Warna putih Oke, teman-teman Jadi ini sudah jadi tulisannya Jadi kalau teman-teman Teman-teman mau Mau kasih background Pada tulisan pada textnya Ini teman-teman 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 Klik tulisannya yang tadi Yang mau dikasih background Tinggal langsung ke Huruf A lagi ya Tinggal edit Lalu di background Lalu enable background Kayak gini teman-teman Ini teman-teman Jadi kalau mau dikasih background Jadi caranya seperti itu ya Oke, ini backgroundnya saya matiin aja Karena saya enggak mau pakai background Dimiringin sedikit bisa Atau juga teman-teman bisa Kepilih menu Rotate yang sebelah sini Teman-teman Jadi ini bisa sampai 180 derajat teman-teman Jadi teman-teman tinggal edit-edit aja Sesuka teman-teman Kalau sudah Kalau teman-teman mau menambahkan gambar Atau Foto kalian Bisa teman-teman Klik Plus yang Di tengah ini Jadi form gallery Terima kasih Terima kasih Tunggu YouTube-nya Kita Hapus dulu backgroundnya Teman-teman ya Oke Disini aja Enggak miring sedikit Oke Biar enggak kelihatan kaku Kita lanjut ganti background Teman-teman Kalau mau ganti warna background Kita klik yang paling ujung bawah pojok Mau bukan di backgroundnya Mau di gradients Oke Kita klik warna yang ini aja Kita tambah lagi logo pixelabnya Teman-teman Oke Kita tambahkan stroke Biar ada warna tepinya Teman-teman Seperti ini Oke Kita kecilkan Jadi kalau sudah tinggal di Explore aja Atau klik di Titik Tiga di pojok kanan atas Please Klik export image Oke langsung Save to gallery Album pixelab Oke teman-teman Seperti itu cara membuat Thumbnail dari aplikasi pixelab ya Ya sahabat YouTube semuanya Itu tadi adalah Cara bagaimana Membuat Thumbnail YouTube Dari aplikasi pixelab ya teman-teman Terima kasih bagi teman-teman Yang sudah member channel saya Sekali lagi Jangan lupa Klik like dan subscribe Channel ini ya teman-teman Supaya channel ini tetap Bisa berkarya Supaya bisa berkarya Berkembang dan Selalu berbagi informasi menarik Informasi yang bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Oke Saya Anggi Istiawan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh